Pulang ke Kampuang Pulang ke Kampuang dimasuk pandemi virus corona atau bisa disabik juo COVID-19 balai. Saka lompok orang yang mewakili jutaan orang dan ke pulang Kampuang, contohnya ada anak-anak, ada nanggandang, ada juo orang tua. Bajalan bakal lompok dalam jumlah dan banyak ala pasti ada kontak fisik. Indah mungkin indah kata ilaan. Sadonya, pai, adonan sama oto, adonan juga kapat tabang. Di dalamnya pasti juo laba kumpua bajam-jam. Lah pasti juo, pasti ada kontak fisik jika sama yang lainnya. Umuamu doko sangat paling murah menularnya ke orang yang lain dan bisa membawa virus iku ke Kampuang. Di Kampuang jadi banyak nanti infeksi. Basuwojo dun sana pasti ada kontak fisik. Basuwojo orang sebala rumah lah pasti basalaman. Basuwojo kawan lah pasti juo basalaman. Seorang non-positif COVID-19 baleh bisa kan naik ke sadonya. Orang non-pulang kampuang bisa jadi sumber penularan COVID-19 baleh di kampuangnya. Padahal, orang non-dak pulang kampuang basa mojonan lainnya bau saho untuk mencegah COVID-19 balehku supaya indak menyebar. Kasih aja sayang, seratu jo doa, indak terbatas jo cara dan waktu do sana. Silaturami online bisa juo awak lakukan. Kali kini ko, kita gak usah pulang kampung ya sana. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.